DPD LDII Kota Bandung berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan. Wujudnya dengan membantu pemerintah kota dengan delapan program bidang pengabdian. Untuk mengembangkan program tersebut, pengurus LDII Kota Bandung menghilat rapat koordinasi atau rakor untuk merumuskan program kerja tahun 2022. Edi Sunandar, Ketua DPD LDII Kota Bandung, mengatakan bahwa program kerja pada tahun mendatang memfokuskan pada kaderisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hampir setiap bagian itu ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada juga yang mengajukan seminar. Tujuannya tentu supaya SDM dari pengurus DPD LDII Kota Bandung ini meningkat dan ada regenerasi. Selain peningkatan sumber daya manusia, program kerja lainnya disinergikan dan mendukung serta menyukseskan program pemerintah kota Bandung, terutama menyelesaikan permasalahan sampah. Lebih dari 50% program itu mendukung dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Memang keberadaan kita ini sebetulnya untuk membantu pemerintah di dalam membina umat. Acara rapat koordinasi program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 berlokasi di Hotel Arwana Pangadaran Jawa Barat yang diikuti oleh jajaran pengurus harian serta 12 ketua bagian bertajuk rapor peningkatan karya kontribusi dan komunikasi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.